PPATK kemudian melakukan prasilis terkait dengan yang kita sebut binomo trading, robo trading, kemudian banyak trading-trading yang memanfaatkan kegiatan-kegiatan fintech. Ya inilah kemudian kita baru menyadari secara faktual bahwa kemajuan teknologi itu dimanfaatkan selain untuk mempercepat atau mempermudah efektivitas kegiatan transaksi itu sendiri, tapi ada juga di sisi lain para pelaku tindak pidana atau mereka yang memiliki mensre ya, niat jahat itu memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk kepentingan dia sendiri. Lalu sekarang muncul yang namanya ACT. Salam sehat buat kita semua. Pertama-tama sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan. Ini merupakan sebuah momentum yang pas ya karena pada hari ini, pada tahun ini 2022, gerakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah masal itu masuk ke 20 tahun. Jadi sekarang memasuki dua dekade APU PPT Indonesia. Pada tanggal 18 Juli 2022 kemarin, perayaan puncak kegiatan di mana itu adalah merupakan tanggal 17 April 2022 itu adalah merupakan tanggal di mana PPATK berdiri. Sehingga di situ kita melakukan banyak kegiatan dan alhamdulillah diterima langsung oleh Bapak Presiden di Istana Negara dan acara dilakukan di sana. Terkait dengan judul yang diberikan kepada saya, tema seminar siang ini, ini merupakan tema sentral yang luar biasa penting dari perspektif APU PPT. Penting tidak hanya memang inilah yang kita hadapi saat ini, tapi lebih kepada apa sih resiko yang timbul, kemudian ancaman yang ada, lalu kemudian tantangan yang ada, dan konsekuens terhadap kemajuan teknologi informasi yang terjadi pada saat ini. Kalau kita bicara flashback terkait dengan perkembangan APU PPT sendiri, kita bisa melihat bahwa APU PPT bertransformasi sedemikian besar. Pak Edy, izinkan saya sharing screen ya Pak Edy ya. Silahkan Pak, terima kasih. Ya, ini kita lihat slide yang ketiga dari sini. Oke, nah ini. Jadi kalau kita lihat kondisi APU PPT, year by year misalnya, katakanlah kita memulai dari tahap pertama, saya sudah 20 tahun di PPATK Pak, jadi mengawali karir di PPATK sebagai analisi, sebelum di PPATK saya berkarir di Kementerian Keuangan, di Bapak-Bapak MLK, dan saya selalu berkutat dengan masalah data. Jadi pada awal-awal perkembangan APU PPT Indonesia, kita hanya dihadapkan pada dinamika tindak kejahatan yang sangat sederhana, di mana para pelaku kriminal hanya melakukan pencucian uang pada instrumen-instrumen sederhana dengan menggunakan uang, tapi kemudian uang tadi dibelikan aset atas nama dia, lalu dimasukkan ke bank atas nama dia, lalu kemudian berkembang lagi. Dia menggunakan nomini, dia menggunakan gatekeeper, dia menggunakan beneficiary owner, dia menggunakan bisnis, tapi masih di dalam negeri. Itu money lending 2.0. Lalu berkembang lagi, dia sudah melibatkan negara-negara lain di offshore. Dia melibatkan negara yang listech, bank sekresinya sangat ketat, negaranya random, juridisi dibikin berbeda, aturan dibikin berbeda, kemudian sudah mulai memanfaatkan fit tech, sudah mulai memanfaatkan bisnis. Lalu kemudian berubah lagi, money lending 4.0, dia sudah menggunakan ghost transaction, dia sudah menggunakan trustee, dia sudah menggunakan shadow ownership. Makanya kemudian tidak heran kemudian kita menemukan yang namanya Panama Papers, kemudian namanya Paradise Papers. Apakah ini berhenti sampai di sini? Enggak. Next slide. Lalu semua berkembang lagi. Setelah kita terkaget-kaget dengan kemajuan teknologi 4.0, lalu sekarang masuk ke era 5.0, di mana beyond fintech. Semua sudah terlihat, tidak ada koneksi satu sama lain. Sudah muncul NFT, sudah muncul Metaverse, sudah muncul crypto, sudah muncul Ethereum, sudah muncul Bitcoin, sudah muncul macam-macam. Dan transaksi sudah cenderung irasional. Irasional baik dari sisi pola transaksi, baik dari sisi instrumennya, lalu kemudian underline-nya. Semua kemudian menjadi sangat irasional. Makanya terakhir, kalau teman-teman semua peserta dari seminar ini mendengar PPATK, kemudian melakukan press release terkait dengan yang kita sebut binomo trading, robot trading, kemudian banyak trading-trading yang memanfaatkan kegiatan-kegiatan fintech, ya inilah kemudian kita baru menyadari secara faktual bahwa kemajuan teknologi itu dimanfaatkan, dimanfaatkan selain untuk mempercepat atau mempermudah efektivitas kegiatan transaksi itu sendiri, tapi ada juga di sisi lain, para pelaku tindak pidana atau mereka yang memiliki mensre, niat jahat itu, memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk kepentingan dia sendiri. Lalu sekarang muncul yang namanya ACT, kemudian sekarang muncul yang namanya transaksi-transaksi filantropis, lalu kemudian sekarang muncul yang namanya transaksi-transaksi korupsi. Jadi di samping transaksi yang sifatnya fully sophisticated secara sistem, secara teknologi informasi, ada juga beriringan transaksi-transaksi yang sifatnya konvensional. Teman-teman pasti sudah sangat sadar bahwa apabila kita membicarakan yang namanya tindak pidana pencucian uang, kita membicarakan yang namanya proxy. Jadi tindak pidana pencucian uang itu adalah proxy crime. Jadi kalau kita bicara tindak pidana pencucian uang, kita tidak, apalagi buat teman-teman yang bekerja di industri keuangan, kita sekarang tidak bicara tindak pidana yang konvensional. Atau kita tidak bicara lagi tindak pidana yang sifatnya direct. Karena yang kita bicarakan ini adalah tindak pidana proxy, di mana kejahatan dilakukan oleh pihak lain, kejahatan dilakukan oleh sistem yang lain, kejahatan dilakukan di jurisdiksi lain, kejahatan dilakukan dengan menggunakan instrumen lain, kejahatan dilakukan dengan memanfaatkan fintech. Makanya itu kemudian kita sebut dengan, ini adalah kejahatan proxy, yang namanya tindak pidana pencucian uang itu adalah proxy crime. Proxy crime itu adalah tindak pidana yang dilakukan tidak dengan menggunakan orang yang berada pada posisi mensrea. Jadi yang punya niat sama yang melakukan kejahatan itu berbeda orangnya, berbeda instrumennya, berbeda wilayahnya, berbeda jurisdiksinya, berbeda aturannya, macam-macam berbeda. Makanya itu kemudian proxy. Itulah tantangan bagi kita semua, bagi PPATK, bagi teman-teman yang bergerak di industri perbankan, bahwa kegiatan transaksi keuangan yang ada sekarang ini, itu dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana yang memiliki mensrea pidana untuk memanfaatkan, untuk mendompleng kemajuan teknologi informasi itu sendiri bagi kepentingan mereka. Nah pihak perbankan, pihak teman-teman pihak lapor berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 memiliki resiko ikutan. Makanya kalau teman-teman melihat atau membaca atau menyimak, dan ini wajib ya Pak Edy, jadi teman-teman yang bergerak di industri perbankan itu mungkin di-encourage juga oleh LPPI, wajib memahami yang namanya National Risk Assessment. Penilaian resiko nasional adalah pedoman, adalah buku, adalah satu buku ya, adalah satu naratif buku yang kita susun bersama, disusun oleh 18 institusi pada awalnya. Saya pimpin sendiri di tahun 2013, kita selesaikan di tahun 2015. National Risk Assessment adalah merupakan dokumen resmi pemerintah Indonesia, dokumen resmi pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa, nah ini yang menyatakan bahwa kita harus memiliki peta penilaian resiko berdasarkan rekomendasi Financial Action Task Force. Berdasarkan rekomendasi Financial Action Task Force. Indonesia adalah negara satu-satunya yang bukan menjadi anggota Financial Action Task Force di dalam G20. Seluruh anggota G20 adalah menjadi anggota Financial Action Task Force, kecuali Indonesia. Nah, itu yang menjadi anomali. Sementara Indonesia saat ini berkedudukan sebagai presiden dari G20. Sementara di dalam G20 hanya Indonesia yang belum menjadi anggota Financial Action Task Force. Dan Alhamdulillah, pada saat saya dilantik, juga clear sekali Bapak Presiden mengatakan, kita harus menjadi anggota Financial Action Task Force. Dan Alhamdulillah pada tanggal 17 ini, pada tanggal 18 kita mulai, tim penilai setelah sekian tahun delay akibat COVID dan beberapa negara memiliki kebijakan untuk tidak bisa menerima tamu atau mengirim warga negara yang keluar negeri. Tanggal 17 ini, tanggal 18 yang akan datang, Senin besok akan dimulai penilaian terhadap Indonesia secara fisik langsung. Jadi sembilan negara datang ke Indonesia untuk menilai apakah Indonesia patut dan bisa diterima layak atau comply terhadap aturan-aturan dikeluarkan oleh FATF, sehingga dapat dinyatakan diterima sebagai anggota penuh dari FATF. Sekarang kita dalam posisi sedang kampanye besar-besaran, mengawar publik agar mendukung keinginan Indonesia untuk menjadi bagian dari Financial Action Task Force. Kembali lagi ke rekomendasi satu. Rekomendasi satu menyatakan bahwa Indonesia wajib memiliki yang namanya National Risk Assessment, peta penilaian resiko. Alhamdulillah kita berhasil menyelesaikan peta penilaian resikonya. Nah pertanyaannya resiko, ini adalah peta penilaian resikonya. Pertanyaan resiko apa sih yang menjadi resiko apa sih yang menjadi resiko tertinggi bagi pencucian uang Indonesia? Inilah dia. Nah teman-teman, apabila teman-teman bergerak di dalam industri keuangan, perbankan misalnya, atau non-perbankan, atau industri keuangan secara umum, wajib mengetahui peta resikonya. Terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Ini adalah heat map dari tindak pidana TPPU domestik. Jadi uang yang paling banyak masuk di cuci di perbankan Indonesia, di sistem keuangan Indonesia itu berasal dari narkotika dan korupsi. Kemudian perpajakan, kehutanan, pasar modal, dan perbankan. Ini adalah peta resiko kita. Lalu dari sini, atas dasar inilah kemudian kita membuat yang namanya sektoral risk assessment. Wajib juga berdasarkan rekomendasi nomor satu, saya juga memimpin pembuatan sektoral risk assessment. Jadi peta penilaian resiko. Jadi begitu mengetahui bahwa national risk assessment itu adalah peta resiko nasional. Nah sekarang pertanyaannya, korupsi ataupun narkotika sendiri itu memiliki karakteristik masing-masing, sehingga harus dilakukan assessment terhadap korupsi, terhadap narkotika, perpajakan, perbankan, kehutanan, pasar modal, dan seterusnya. Nah itu ada yang wajib kita lakukan lagi, itu yang kita sebut dengan sektoral risk assessment. Karena apabila bicara narkotika di sini, transaksi yang dilakukan terkait dengan narkotika itu tidak bisa digeneralisir. Transaksi sabu itu akan berbeda dengan transaksi ganja. Transaksi prekursor itu akan berbeda dengan transaksi ampetamin. Nah makanya peta resikonya dirubah lagi, harus diturunkan lagi. Korupsi itu beda lagi. Korupsi karena gratifikasi, atau korupsi karena kerugian keuangan negara, atau korupsi karena penyalahgunaan jabatan, dan segala macam. Itu beda lagi turunannya. Nah atas dasar peta resiko itulah kemudian, masing-masing negara sekali lagi, masing-masing negara, dan ini kemudian diatur lebih lanjut oleh OJK dan Bank Indonesia, wajib melakukan yang namanya risk-based approach. Jadi kita semua yang bergerak di industri perbankan itu wajib melakukan pendekatan berbasis resiko. Jadi nggak bisa semua resource itu kita berdayakan untuk semua tindak pidana. Untuk semua hal. Nggak mungkin bisa. Jadi berdasarkan peta resikonya. Peta resikonya yang paling besar itu apa sih? narkotika dan korupsi misalnya seperti itu ya. Nah itulah yang kemudian kita fokus. Fokus dulu kepada tindak pidana yang berada pada peta resiko yang paling tinggi. Lalu kemudian berangsur-angsur kita melihat apa tindak pidana lainnya gitu ya. Nah itulah yang kemudian kita sebut dengan risk-based approach. Ada aturan OJK-nya, ada aturan BI-nya, dan segala macam. Dan ini semua dilakukan tidak hanya secara konvensional tapi juga dilakukan menggunakan media-media fintech. Mas Bambang balik lagi ke serat-serat awal Mas Bambang. Saya ingin sampaikan sedikit karena waktunya sangat sempit. Mas Bambang kembali ke yang awal. Jadi kalau teman-teman melihat metamorfose dari tindak pidana pencucian uang sendiri. Sekarang tindak pidana pencucian uang itu sudah masuk ke money laundering 5.0. Di mana itu sudah menggunakan artificial intelligence, artificial behavior, lalu kemudian augmented reality, big data, dan segala macam. Jadi kalau kita bergerak di dalam industri perbankan, lalu kemudian katakanlah kemudian tertinggal dengan informasi ini atau tidak catch up dengan perkembangan metamorfose money laundering ini, itu sudah pasti entiti tertentu yang tidak bisa mengikuti perkembangan ini sudah pasti akan berurusan dengan urusan tindak pidana pencucian uang. Dan itu akan menjadi luar biasa berat. Berikutnya, Mas. Nah, kalau teman-teman lihat, akselerasi ancaman tindak pidana pencucian uang. Jadi di tahun-tahun awal, sekitar tahun 2022 pada saat PPATK baru berdiri atau pada saat Undang-Undang 15 tahun 2022 dibentuk, orang masih melakukan tindak pidana person-to-person, P2P, in 2002. Lalu kemudian shifting in 2007, orang melakukan transaksi person-to-business, P2B. Lalu kemudian 2010, orang kemudian merubah lagi pola behavior dari money laundering-nya melalui P2B, business-to-business. Dan kemudian 2015, person-to-business, person-to-business to fintech. Lalu kemudian 2017, fintech-to-fintech. Lalu kemudian terus saja, fintech-to-fintech, di tahun awal sampai tahun 2010, orang masih onshore-to-onsshore dari dalam negeri. Lalu kemudian berubah onshore-to-offshore, dalam negeri ke luar negeri. Lalu semua sekarang berubah menjadi offshore-to-offshore. Orang luar negeri mencuci Indonesia, orang Indonesia mencuci di luar negeri, atau pola-polanya di dalam banyak negara, di satu negara dengan menggunakan nama orang lain, menggunakan nama orang anonim, nama nomini, dan segala macam. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa melihat bagaimana akselerasi ancaman tindak pidana pencucian uang itu mengikuti pola kemajuan teknologi informasi. Next slide. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Sangat clear bahwa resiko tindak pidana pencucian uang itu memang serta-merta mengikuti advantage dari kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini. Ya, itu mau tidak mau. Semakin teknologi informasi itu semakin diakselerasi, semakin maju, on the other side, dia kemudian bisa menjadi disadvantage terhadap upaya penegakan hukum dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karena apa? Karena para pelaku tindak pidana cenderung akan mencari instrumen-instrumen maupun akan mencari kondisi-kondisi di mana tindak pidana pencucian uang itu semakin jauh dari dirinya, dari pelakunya, dari mensreanya, dari niat jahatnya. Dicari wilayah di mana bisa menjauhkan diri dia dengan tindak pidananya, tindak pidana dengan hasil tindak pidananya, diri dia dengan hasil tindak pidananya, jadi semakin jauh. Semakin jauh, semakin tidak terdeteksi, semakin menggunakan anonim, semakin menggunakan layer, semakin decentralized, semakin unregulated, itu semakin favorable terhadap para frauduler, para criminals. Nah itulah yang kemudian PPATK menyadari tantangan yang ada saat ini, membutuhkan kemampuan dari PPATK sendiri, membutuhkan efektivitas bekerja, serta membutuhkan sinergi dari seluruh stakeholder APUPPT Indonesia. Kita bekerja sama dengan seluruh APUPPT, kita bekerja sama dengan seluruh LPP, kita bekerja sama dengan seluruh elemen-elemen masyarakat, kemudian literasi terhadap pengetahuan terhadap APUPPT kita perkuat, kita bekerja sama dengan lembaga seperti LPPI, untuk menyadarkan awareness kepada publik mengenai bahayanya pencucian uang, dan bagaimana pencucian uang itu bertransformasi ke wilayah-wilayah yang, yang memang memanfaatkan kemajuan teknologi itu sendiri. Dan sekali lagi, ini adalah sebuah kondisi di mana kita tidak bisa menghindar, dan kita terus berupaya untuk mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Dan PPATK berharap dengan dinilainya Indonesia oleh Financial Action Task Force saat ini, dalam tiga minggu ke depan kita akan berhadapan dengan seluruh evaluator dari sembilan negara, masing-masing akan melakukan face-to-face meeting, dan semua bisa sukses dalam melakukan upaya kita untuk menjadi anggota penuh dari Financial Action Task Force. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang berpartisipasi dalam kegiatan seminar ini, dalam waktu yang sangat sempit. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada LPPI dan jajaran, serta teman-teman semua yang mengikuti kegiatan ini. Saya percayalah tantangan akan semakin berat ke depan, satu-satunya ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah kita mengikuti semua perkembangan jamban, dan kita menjadi bagian yang menjadi solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Kita adalah bagian yang menjaga bagaimana NKR ini bisa kita wariskan secara lebih baik kepada generasi mendatang. Demikian, Mbak Sinta dan Pak Edy, dan teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, shanti, 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 om. Terima kasih. Terima kasih.